hai 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 semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ide sebab murah di video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara mengatasi saat HP kita kena air atau terjebur air teman-teman nah seperti ini ini bekasnya terjebur air kemarin dan Alhamdulillah ada orang yang mengasih solusi saat aku perhatikan ternyata Alhamdulillah manjur dan hidup lagi HP saya tanpa pergi ke service HP atau counter ya Nah bagaimana caranya kita simak videonya bareng-bareng jangan lupa subscribe aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan saat saya upload video terbaru nah ini udah di pagi ya Alhamdulillah ya Nah saya akan memberikan cara yang sangat sederhana tapi bisa dibuktikan ya Nah jadi kalian bisa mencoba jika HP kalian kena air atau terjebur ya Hai nah aku menciapkan sebuah beras teman-teman beras ini mempunyai kandungan yang yang hangat suhu yang panas tapi enggak terlalu panas banget jadi jadi HP ini kita masukkan ke dalam sini ya sampai enggak kelihatan kita kita taruh paling dalam ya biar hangat HPnya ya soalnya kalau hangat itu HPnya akan kering dan dalam-dalam mesin-mesinnya juga akan ikut kering ya Hai jadikan kalau sudah keadaan mati itu langsung kita taruh ke dalam berasnya habis itu kita habis habis itu kita selama dua jam kalau enggak tiga jam ya tergantung basahnya juga ya Nah nanti akan akan hidup lagi ya Nah dan beras ini juga punya banyak manfaat selain mengobati lapar juga bisa memperbaiki HP yang sudah kena air ya Hai nah seperti ini teman-teman kita tunggu selama dua jam atau tiga jam ya Hai ya tergantung karena airnya juga ya kalau terlalu basah ya agak lama ya tapi kan HP keadaan mati loh ya jangan keadaan hidupnya ya nggak mungkin dong kalau apikan air pasti hidup nah pasti matikan nah terus ini berapa menit apa berapa jam lalu angkat dan nyalakan ya jika dalam Hai seperti ini nggak nyala ya kalau udah berapa jam nggak nyala berarti kita harus wajib ke counter service harus bisa dibuka dulu apa yang rusak ya ini hanya metode yang alami ya Oke semoga bermanfaat ya sekarang aku bisa buka YouTube lagi karena ini sudah menyala Oke terima kasih sampai